10 Keyakinan Iman, Gereja Injili Karo Indonesia Yang Tertera Dalam Kebenaran Yang Kami Yakini 1993 1. Kami percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah Mesias dan anak Allah yang hidup. Yang lahir ke dunia melalui perawan Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan akan datang pada waktunya untuk menghakimi dunia ini, seperti tertulis di kitab Matius 16 ayat 16, 1, 26-28, dan pengakuan Iman Rasuli. 2. Kami percaya bahwa Allah Bapak adalah Allah. Allah Putra ataupun Yesus Kristus adalah Allah, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Allah Tritunggal adalah Allah dalam tiga pribadi yang berbeda, seperti tertulis di kitab Yohanes 10 ayat 30, 17 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 3, dan Matius 28 ayat 19. 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari 66 kitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah yang harus menjadi pedoman iman dan pedoman perilaku bagi setiap orang percaya. 4. Kami percaya bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang dengan tekun dan setia menantikan kedatangannya yang kedua kali, sembari memberitakan Injilnya dan hidup menurut firmannya, seperti dalam kitab Epesus 1 ayat 1-4, 2 ayat 10, dan 6 ayat 11-20. 5. Kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan sampai pada saat ini, Injil tetap relevan untuk diberitakan dan menjadi tugas utama gereja untuk memberitakannya kepada dunia ini, Roma 1 ayat 16-17, dan Filipi 1 ayat 5. Terima kasih telah menonton!